Dua kasus mengerikan telah terjadi dalam waktu yang berdekatan. Jeritan dari dalam sumur didekat kediaman keluarga Alice, dan menghilangnya anak-anak kecil di hari Halloween. Kasus pertama tidak terpecahkan. Detektif Tornhart tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan dalam kasus kedua, Detektif Tornhart berhasil mengungkapi nendita sang pembunuh, yaitu Mr. Pumpkin. Meskipun begitu, ia tahu bahwa semua ini tidak sesederhana itu. Seluruh insiden yang telah terjadi entah bagaimana merujuk pada satu hal. Mereka yang tinggal di dalam hutan. Mereka yang dipercaya sebagai iblis oleh para warga. Dan mereka yang disembah, dipuja, dan trikul kontrak dengan desa ini. Halo guys, kembali lagi di channel DRUM, dan selamat datang di plot Light Vains Beneath The Town. Tidak seperti kedua seri sebelumnya, di mana kita berperan sebagai anak-anak kecil yang terlibat dalam sebuah kasus, game ketiga gerapan Mikala Tistan ini akan menempatkan kita pada sudut pandang sang detektif itu sendiri. Detektif Jesse Tornhart. Ya, kalian gak salah dengar. Nama panjang detektif Tornhart adalah Jesse Tornhart. Jesse. J. Subjek 71. J. J. T. Hmm, semakin meyakinkan. Selesai mengungkap identitas Mr. Pumpkin dan menyelamatkan beberapa korban anak kecil di desa itu, detektif Jesse Tornhart mendapat panggilan baru dari salah seorang warga di desa Ishinaku, desa yang terletak hanya bersebelahan dengan desa sebelumnya, untuk menyelidiki kasus yang lagi-lagi berkaitan dengan mereka. Meskipun dari sini kita tahu bahwa canon ending untuk game The Watch From The Walls adalah good ending, dimana Tornhart berhasil menyelamatkan beberapa anak kecil, namun tetap saja, para warga di desa sebelumnya menyalahkannya atas seluruh insiden ini, menganggapnya telah melanggar kontrak yang telah dibentuk sejak lama dengan sang iblis. Nah, game ini akan lebih berfokus pada latar belakang detektif Tornhart, yang tentunya akan memberikan kita banyak informasi sekaligus kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sedari awal kita tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan Like Vince Beneath The Town. Kisah diawali dengan pemikiran detektif Tornhart mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, dimana ia mengaku bahwa ia memutuskan untuk menjadi detektif dan mengambil kasus ini bukan sepenuhnya untuk menyelamatkan para warga, melainkan lebih karena ia ingin mengatasi perasaan bersalah yang selama ini ia pendam dalam dirinya. Dengan mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, ia berharap bisa mengumpulkan informasi mengenai masa lalunya, masa lalunya yang penuh dengan perasaan bersalah. Dari sini saja kita tahu bahwa detektif Tornhart memiliki masa lalu yang entah bagaimana terlibat dengan semua ini. Perasaan bersalah yang ia rasakan menandakan bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan, dan kenyataan bahwa kini ia sedang berusaha mencari tahu informasi mengenai masa lalunya, menandakan bahwa ia tidak memiliki ingatan penuh atas apa yang terjadi dengannya di masa lalu. Untuk itu, satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan untuk mencari kebenarannya adalah dengan memecahkan kasus di desa Ishinaku. Setibanya di desa Ishinaku, detektif Tornhart bergumam tentang bagaimana ia harus pergi menemui Tuan Maegata, orang yang memanggilnya kesini. Sambil mencari rumah Tuan Maegata, detektif Tornhart memutuskan untuk mengitari desa Ishinaku, di mana ia sempat berbicara dengan bapak pemarah kurang ajar tak tahu diuntung yang berusaha mengusirnya, melihat sumur yang mengingatkannya akan insiden di The Well Speaks To Me, bertemu dengan developer narsis Mikhailatisten, eh bercanda ya, nanti nggak dibantu lagi, hingga membaca ukiran di patung berbentuk iblis yang berisi tentang pemujian warga di desa ini terhadap sang iblis, yang dimana hal ini menandakan bahwa desa Ishinaku sama saja dengan desa sebelumnya, mereka terikat kontrak dengan sang iblis. Setelah sekian kali salah alamat, detektif Tornhart pada akhirnya berhasil menemukan rumah yang ia cari dan bertemu dengan Tuan Maegata di dalamnya. Keduanya segera memulai diskusi panjang lebar mengenai kasus misterius yang terjadi di desa ini, di mana Tuan Maegata mengklaim bahwa ia telah memanggil beberapa detektif dan pengisir setan, namun mereka semua menolak untuk datang, menandakan bahwa kasus ini tampaknya adalah kasus yang cukup berbahaya. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa kebanyakan warga di desa ini akan marah jika mereka melihat orang-orang seperti detektif Tornhart, apalagi jika menimbulkan masalah dengan iblis yang mereka percayai. Pernyataan ini menjelaskan ukiran di patung iblis yang sudah sempat dibaca oleh detektif Tornhart, di mana ukiran itu secara tidak langsung menyatakan bahwa warga di sini memang memuja iblis, dan salah satu dari mereka adalah bapak pemarah kurang ajar tak tahu di untung tadi. Namun jika semua ini dibiarkan begitu saja, akan ada lebih banyak orang menghilang di malam hari, menurut Tuan Maegata. Itulah kenapa ia memanggil detektif Tornhart. Nah, karena para warga tidak ingin memutus kontrak dengan sang iblis, mereka berusaha menutup-nutupi kasus orang menghilang di malam hari ini dari sorotan publik. Dan lebih parahnya lagi, wali kota dan para atasan yang mengelola desa ini pun ikut membantu mereka untuk menutup-nutupi hal ini. Wali kota dan para atasan mengatakan bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk mempertahankan kontrak agar desa tetap aman. Tuan Maegata memohon pada detektif Tornhart untuk memecahkan kasus ini. Ia akan membayar berapapun. Namun, detektif Tornhart menolak bayarannya dan mengatakan bahwa ia hanya ingin informasi sebanyak-banyaknya. Informasi mengenai hutan, iblis, orang yang berkuasa, warga di desa ini, dan lain sebagainya. Intinya, informasi apapun yang dapat membantunya menemukan jawaban atas kejadian di masa lalu. Setelah menyempakati hal ini, Tuan Maegata menceritakan insiden yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana beberapa warga di desa ini dipekerjakan pada proyek pembuatan kereta bawah tanah. Namun karena terowongan bawah tanah secara perlahan runtuh, proyek itu dibatalkan. Sejak saat itu, terowongan bawah tanah dibiarkan terbengkelai begitu saja, dan beberapa warga mengaku bahwa ada suara-suara aneh dari dalam sana. Kasus orang menghilang yang sebelumnya hanya terjadi di hutan, kini mulai terjadi di tengah-tengah desa, dan Tuan Maegata mencurigai terowongan bawah tanah itu sebagai sumber masalahnya. Kini sudah ada 21 korban yang menghilang secara misterius, dan mereka semua berjenis kelamin perempuan. Alasan Tuan Maegata ingin kasus ini secepatnya terpecahkan adalah karena istrinya, Laura, termasuk ke dalam 21 korban wanita tersebut. Setelah melihat foto Laura, detektif Tornhart yang sadar bahwa hari sudah mulai gelap, segera pergi mencari akses masuk ke dalam terowongan bawah tanah yang dimaksud. Namun baru saja menjelan kaki keluar rumah itu... Dengan terburu-buru, ia berlari mengikuti arah teriakan dan mendapati seorang gadis sedang berdiri di dekat lubang angin. Ini adalah kali pertama sang detektif memandang mata seorang gadis dan menyadari bahwa... Gadis itu sedang dalam bahaya. Gadis berambut pink meminta bantuan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Namun belum sempat menjelaskan apapun, tiba-tiba saja kakinya ditarik ke dalam lubang angin di dekatnya. Detektif Tornhart berusaha menarik tangannya sekuat tenaga, namun sia-sia saja. Tidak hanya tertarik ke atas, sang gadis malah merasa semakin kesakitan, seolah tubuhnya akan terbelah menjadi dua bagian. Tangan terlepas dan detektif Tornhart menyaksikan bagaimana sang gadis tewas di bawah sana. Bekas darah tertinggal di sekitar lubang angin, dan rupanya begitulah cara ke-21 korban wanita sebelumnya menghilang di tengah-tengah desa. Di titik ini, ia tahu bahwa ia harus sangat berhati-hati. Sesuatu yang ada di bawah sana, mungkin saja terlalu kuat baginya. Dengan tekar untuk mengakhiri semua ini, detektif Tornhart pergi mencapai pintu masuk terowongan bawah tanah yang telah ditutup rapat-rapat sebagai akibat dari ambrunya gua-gua di dalam sana. Anehnya, salah satu papan di depan memperingatkan akan keberadaan makhluk mengerikan yang mungkin saja berbahaya. Bagaimanapun juga, detektif Tornhart tidak memikirkan lain selain membuka paksa gerbang penutup dan memasuki terowongan bawah tanah itu. Di dalam sana, ia menemukan banyak sekali peralatan pertambangan yang ditinggal begitu saja, menandakan bahwa para pekerja tambang melarikan diri dalam keadaan terburu-buru. Melalui rail kereta yang belum selesai digarap, tibalah ia tepat di bawah desa Shinaku, tempat ditariknya gadis berambut pink tadi oleh sesuatu. Sehingga ia tahu bahwa sang pembunuh pasti berada di sekitar sini. Namun karena jalan untuk masuk lebih dalam tertutup oleh reruntuhan, detektif Tornhart terpaksa mengambil jalan putar melalui rail-rail kereta yang serah perlahan runtuh satu persatu. Sesampainya di sisi lain reruntuhan tadi, jalan yang ia pinjaki tiba-tiba saja runtuh dan menjatuhkannya ke area yang sangat curang. Tenang, plot armor sudah aktif. Detektif Tornhart masih hidup dan memutuskan untuk mengikuti bercak darah yang mengarah ke bawah. Turun lebih dalam, ia memasuki ruang penyimpanan, di mana di sana ia terkejut tidak main melihat apa yang ada tepat di hadapannya. Sebuah boneka yang tampaknya terbuat dari tubuh dan kulit manusia. Bukan hanya satu, melainkan banyak anggota tubuh manusia dijahit menjadi satu. Dan menurut detektif Tornhart, seluruh anggota tubuh itu adalah milik wanita. Menandakan bahwa boneka yang ia lihat terbuat dari tubuh ke-21 korban wanita yang menghilang beberapa waktu lalu. Selain itu, Detektif Tornhart juga curiga bahwa kulit dan tubuh wanita ini diawetkan, sehingga tidak membusuk sama sekali. Di ruangan yang sama, Detektif Tornhart menemukan catatan dari salah seorang pekerja tambang yang dipekerjakan pada projek pembuatan kerata bawah tanah, di mana melalui catatan ini kita diberikan sedikit informasi mengenai kejanggalan yang terjadi selama projek berlangsung. Kami sudah bekerja selama berminggu di bawah sini. Kami hampir tidak pernah lagi menghabiskan waktu di atas. Jadi mungkin kami hanya kelelahan, tapi semuanya mengaku mendengar suara aneh itu. Saya merasa bahwa ada sesuatu di bawah sini yang sedang bersama kami, sejak kami mulai menggali ke bawah. Seharusnya ini adalah pekerjaan yang sederhana, di mana kami hanya ditugaskan untuk membuarkan kereta bawah tanah yang menyambungkan desa ini ke desa sebelah. Tapi diba-diba saja projek ini dibatalkan, dan atasan kami tidak ingin memberitahu alasannya. Namun tidak hanya dibiarkan keluar, kami diberikan projek lain yang mengharuskan kami untuk menggali lebih dalam. Kami tidak bisa membantah karena mereka menjanjikan bayaran dua kali lipat dan hadiah yang besar setelah projek ini selesai. Kini secara kasar kami sudah berada sebelah selantai di bawah permukaan tanah. Banyak gua runtuh, namun tidak ada perintah untuk berhenti. Semakin dalam, kami mulai mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki, suara goresan, ketukan, dan bahkan percakapan. Geralt, salah satu rekan saya, juga mengatakan bahwa ia sempat melihat sosok raksasa mengerikan. Tapi saya sendiri tidak tahu apa itu benar, mungkin saja itu hanya halusinasinya. Tapi ya sudahlah, saya ingin mengundurkan diri dari projek ini. Para atasan di luar sana harus memberitahu apa yang sedang kami kerjakan di bawah sini jika ingin kami bekerja sama. Di akhir catatan, ada sebuah kalimat yang tidak terbaca karena terputus. Sepertinya, sang pekerja tidak selamat. Melalui catatan ini, kita tahu bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan para atasan. Mereka membatalkan projek kereta bawah tanah dan menyuruh para pekerja tambang untuk menggali lebih dalam tanpa memberikan alasan yang jelas. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan oleh para pekerja, terowongan bawah tanah ini adalah tempat yang berbahaya. Tempat di mana mereka mendengar suara-suara aneh dan salah seorang pekerja sempat melihat sosok mengerikan. Apakah ini adalah tempat tinggal para iblis? Itulah pertanyaan yang terengiang dalam pikiran detektif Tornhart. Ia keluar dari ruang penyimpanan, dan tepat pada saat itu, boneka kulit manusia ikut bergerak. Setelah melarikan diri dari gua yang hampir saja runtuh, dan hati-hati berjalan melalui rar kecil, detektif Tornhart mendapati dirinya di sebuah gua yang dipenuhi dengan permata. Disinilah ia mengerti alasan dibalik para atasan menyuruh para pekerja tambang untuk menggali lebih dalam, demi mendapatkan permata. Kini kejanggalan mengenai proyek kereta bawah tanah telah terpecahkan, namun satu pertanyaan yang masih belum terjawab adalah makhluk apa yang membunuh para wanita di desa Ishinaku. Untuk itu, dari Tornhart melanjutkan perjalanannya, melalui area berair hingga ke tempat absurd yang dipenuhi dengan pepohonan terbalik. Setelah menyedidikinya, ia sadar bahwa ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Pepohonan yang terbalik itu memiliki ranting yang tajam, akar yang licin, dan lebih mengerikannya lagi, mayar manusia tergantung pada setiap pohon di sana. Akar pohon menyedot darah manusia dan memberikan kehidupan pada pohon. Tidak sampai di sana, jauh di depan dari Tornhart, terdapat bungkan batu besar yang diatasnya tertumpuk jasar wanita, dan salah satu dari korban wanita itu adalah Laura, istri Tuan Maigata. Dengan amarah dalam dirinya, Derektif Tornhart memasuki ruangan yang berada tepat di ujung jalan, mempertemukannya langsung dengan sesuatu monster mengerikan bernama Suterer. Melalui perbincangan keduanya, terungkap bahwa Sutererlah monster yang membunuh semua wanita di desa Ishinaku dan menjahit anggota tubuh mereka menjadi sebuah boneka, boneka yang tadi ada di ruang penyimpanan. Dengan begitu, arwah yang ada di hutan dapat memasuki boneka itu, menggerakannya. Tubuh Suterer sendiri juga terbuat dari jahitan kulit dan anggota tubuh manusia. Ia kerap kali mengatakan bahwa itu adalah ciptaan sempurnanya, seolah ia memang terobsesi dengan karya seni yang terbuat dari kulit dan anggota tubuh manusia. Saat Suterer menjelaskan bagaimana hutan sangat menginginkan tubuh sang detektif, Tornhart membuatnya diam dengan mengatakan bahwa semua itu hanya pohon biasa, memilih untuk tidak mempercayai perkataan Suterer. Seketika itu juga, Suterer mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengatakan bahwa seharusnya detektif Tornhart mengerti lebih banyak mengenai hal ini, karena ia melihat sesuatu yang sedang menggeliat di dalam kulit Tornhart. Bahkan ia menyuruh detektif Tornhart untuk membuka baju agar ia bisa melihat itu. Namun tentunya karena Tornhart tidak ingin menunjukkan pesonanya di depan Suterer, ia pun lebih memilih untuk menghadapinya. Suterer adalah lawan yang cukup tanggung, di mana ia akan menjadikan The Rift Tornhart sebagai donat jika kita kalah. Meskipun begitu, The Rift Tornhart pada akhirnya berhasil memenggal kepala Suterer, mengakhiri semua ini. Ia kemudian memberikan penguburan yang layak pada jasa wanita yang ia temukan di bawah sana, dan mengabari warga di desa Ishinaku mengenai hal ini. Di bagian post-credit scene, The Rift Tornhart kembali mengunjungi rumah Tuan Maegata dan terkejut mendapati Tuan Maegata dalam keadaan tak bernyawa. Ia menduga bahwa ini adalah perbuatan para tetangganya yang telah mengetahui bahwa Tuan Maegata memanggil dirinya untuk mengusir iblis yang mereka puja. Tentunya hal itu dilakukan oleh mereka agar kontrak tetap berjalan. Dengan kematian Maegata, The Rift Tornhart tidak bisa mendapatkan bayarannya, informasi yang ia perlukan untuk mengungkap kejadian di masa lalu. Tapi paling tidak, kini Maegata telah berada di surga bersama istrinya, Laura, tempat yang menurut detektif Tornhart tidak akan pernah ia peroleh. Sebelum pergi, pikiran detektif Tornhart tiba-tiba menjadi kacau. Ia memikirkan alasan ia melakukan semua ini. Untuk apa ia susah payah membantu warga di desa ini jika ujung-ujungnya ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Informasi. Namun seketika itu juga, ia berusaha menenangkan dirinya. mengatakan bahwa gejala mulai muncul lagi. Tangan gemetar, detak jantung berdegup kencang, keringat dingin, dan sesak nafas. Ia memiliki gangguan berupa kecemasan akut. Sayangnya, ia tidak berhasil menenangkan dirinya. Ia hanya ingin sepotong informasi itu. Dan... terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kisah dalam game like Vince Bini The Town sudah jelas sangat berfokus pada sang detektif, Jesse Thornhart, terutama pada latar belakangnya. Dari awal saja, ia sudah mengatakan bahwa ia melakukan tugasnya sebagai detektif bukan sepenuhnya untuk menyelamatkan para warga dari ancaman yang ada, melainkan lebih karena ia ingin mengatasi perasaan bersalah yang ia pendang dalam dirinya. Dari sini kita tahu bahwa The Dave Thornhart telah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu, tapi pertanyaannya, apa yang ia lakukan? Kita tidak pernah tahu, tapi yang pasti, masa lalunya itu berhubungan dengan proyek eksperimen yang sempat kita senggol di pembahasan game The Watch From The Walls. Di sana dikatakan bahwa subjek paling cerdas adalah subjek 71JJT yang dimana sudah kita asumsikan sebagai Thornhart. Kini dengan nama panjang Thornhart yaitu Jesse Thornhart, aku pribadi semakin yakin bahwa subjek 71JJT adalah subjek 71JJS Thornhart. Diperkuat lagi dengan beberapa flashback yang kita lihat di bagian post-credit scene tadi. Keseluruhan flashback ini mengisahkan tentang masa lalu Thornhart ketika ia dijadikan sebagai subjek eksperimen di institusi tertentu, yang dimana menurut catatan di ruang 8 The Watch From The Walls, ia ditempatkan dalam cabang ke-13. Dalam institusi itu, ia kerap kali disuruh untuk mengonsumsi obat-obatan yang telah disediakan, pil berwarna putih. Hingga pada suatu hari saat Thornhart hendak mengambil pil itu seperti biasa, sang dokter tidak memperbolehkannya dan memberikan pil berwarna merah sebagai gantinya. Setelah mengonsumsi pil berwarna merah, Thornhart seketika mengalami halusinasi, ia melihat ular menggeliat dalam tubuhnya. Dan dalam upaya mengeluarkan ular itu, ia melukai dirinya sendiri dengan menggunting perutnya menggunakan gunting operasi. Saat sang dokter berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Thornhart sedang sakit dan mereka hanya ini membantu, Thornhart menjadi sangat marah dan meneriaki mereka sebagai penipu. Ia kemudian mengunci para dokter di dalam sebuah ruangan dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyetujui hal ini. Sambil mencari jalan keluar, pikiran Thornhart semakin kacau. Mereka tertawa, mereka menyaksikanku berteriak kesakitan di atas meja operasi, dan mereka tertawa. Untuk itu, ia pun berencana untuk membunuh semua dokter yang ada di sana. Mereka telah melakukan kesalahan besar, dan inilah saat bagiku untuk bertukar peran menjadi dokternya. Eksperimen yang selama ini dilakukan padanya, ia lakukan pada semua dokter yang ada di sana dengan paksa. Di saat yang bersamaan, ia mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat mereka. Nah, sebenarnya kejadian dalam flashback ini adalah kejadian yang sama yang dikisahkan dalam catatan di ruang ke-8 dari game The Watch From The Walls. Kejadian saat subjek 71JJT melarikan diri dari cabang ke-13. Buktinya, kita bisa mengaitkan catatan itu dengan flashback ini. Kenapa sang dokter tiba-tiba memberikan pil berwarna merah? Itu adalah eksperimen baru yang hendak mereka jalankan pada Thornhart. Seperti yang tertulis dalam catatan di ruang ke-8, bahwa subjek 71JJT melarikan diri di saat ia hendak menjalankan eksperimen baru. Apa maksud dari perkataan Thornhart tentang mereka tertawa dan melihatku berteriak di atas meja? Persis dengan kondisi di ruang ke-8, di mana seorang gadis yang merupakan subjek eksperimen lain terlihat sedang terbaring di atas meja operasi dan kursi-kursi berserakan di sekitarnya. Carrie, protagonis utama dalam game The Watch From The Walls menduga bahwa orang-orang dewasa menyaksikan proses eksperimen itu. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Thornhart, bahwa memang benar, saat ia dieksperimenkan, orang-orang dewasa menyaksikannya. Nah, mungkin perasaan bersalah yang ia pendam dalam dirinya selama ini adalah pembunuhan yang ia lakukan pada para dokter di institusi itu. Pada akhirnya, Thornhart berhasil melarikan diri, namun ia mengalami gangguan berupa kecemasan akut, di mana jika ia merasa cemas, tangannya akan gemetar, detak jantungnya akan berdegup kencang, ia akan mengeluarkan keringat dingin, dan ia akan mengalami sesak nafas. Namun yang paling parah adalah ia kehilangan kendali atas dirinya, seperti yang dikisahkan di bagian post-credit scene. Kalau begitu, kenapa Thornhart ingin menjadi detektif? Kemungkinan setelah melarikan diri dari institusi tempat ia dieksperimenkan, Thornhart tidak memiliki ingatan penuh atas apa yang terjadi di masa lalu. Ia hanya tahu bahwa masa lalunya entah bagaimana terhubung dengan mereka yang tinggal di hutan, atau sang iblis. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menjadi detektif dan mengambil ketiga kasus yang semuanya berkaitan dengan hal ini. Cukup untuk pembahasan mengenai Thornhart, mari kita beralih pada pembahasan desa Ishinaku. Sama seperti desa sebelumnya, desa Ishinaku juga trigger kontrak dengan sang iblis. Sayangnya, hingga di titik ini, kita tidak pernah tahu apa isi dari kontrak tersebut. Hanya saja di game sebelumnya, para warga sempat menyebutkan bahwa jika Thornhart tidak memasuki wilayah sang iblis, maka tidak akan ada kasus serupa. Dari sini kita tahu bahwa sang iblis berjanji tidak akan mengganggu jika para warga menaati perintahnya. Nah, lebih parahnya lagi, wali kota dan para atasan yang mengelola desa itu juga ingin kontrak dengan sang iblis tetap berjalan. Sehingga jika saja ada orang yang berani melanggar perintah iblis, maka ia akan dibunuh. Seperti apa yang terjadi dengan Tuan Maegata di akhir game. Proyek reta bawah tanah dibatalkan karena para warga kota dan atasan ingin menambang permata. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Thornharthart adalah tempat berdiamnya monster mengerikan yang merenggut wanita untuk dijadikan boneka, Suterer. Kemungkinan, Suterer adalah salah satu bawahan sang iblis dan ia membuat boneka berbahan kulit dan anggota tubuh manusia demi menyenangkan hati sang iblis. Semua sudah dibahas, kecuali satu ruangan rahasia yang hanya bisa dibuka setelah gadis berambut pink ditarik oleh Suterer ke terowongan bawah tanah. Ruangan ini terletak di bagian atas kanan desa Aishinaku dan di dalamnya terdapat banyak sekali barang-barang rongsokan seperti botol, kertas, gambaran anak kecil, dan lain sebagainya. Melalui salah satu catatan di sana, kita tahu bahwa orang yang tinggal dalam ruangan ini adalah seseorang yang sangat menghargai benda apapun itu, termasuk sampah. Menurutnya, setiap benda memiliki nilai tersendiri, dan itulah kenapa ia memungut sampah di luar dan mengumpulkannya di dalam ruangan ini. Selain itu, di ruangan yang sama, kita juga dapat menemukan sebuah koper yang terkunci dengan pascode 6 digit. Tidak mengikuti arahan sesat dari kalian lagi, pascode 6 digit ini bisa kita temukan dalam catatan di ruang ke-8, game The Watch From The Walls, 971-374. Di dalam koper itu, terdapat sebuah catatan dari seseorang yang mengaku bahwa ia melihat menara lighthouse di mimpinya. Menara lighthouse itu seolah memanggil-manggil dirinya untuk datang, sehingga ia pun pergi mencari saat terbangun. Namun meskipun ia telah menemukan lokasi persis yang ada di dalam mimpinya, ia tidak berhasil menemukan menara lighthouse tersebut. Mungkin ini adalah orang sama yang menuliskan catatan tadi, orang yang sangat menghargai setiap benda yang ia temukan. Namun apa arti dari semua ini? Kita masih belum memiliki petunjuk sedikitpun. Atau mungkinkah ini adalah sedikit bocoran yang diberikan oleh Mechalatistan untuk game berikutnya? Kita lihat saja nanti. Jadi itulah keseluruhan kisah dari game like Vince Beneath The Town. Masih banyak yang belum terjawab, seperti biasa, karena semua ini masih dalam bentuk teori. Silahkan kalian beri apa-apa aja di kolom komentar di bawah. Kalau mau request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idrum1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Sterong! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!